kita memasuki part yang kedua yaitu memasang ini apa inner buat tas ini yang kita butuhkan itu seperti ini ya guys ini buat dalamnya yang inner yang bagian atas yang bagian atas bagian atas ini dengan gabusnya eh spon ya dengan sponnya ini terus ini yang kemarin yang part yang lalu kita buat part yang pertama kita buat nah ini buat daleman yang sebelah sini ya di dalam sini terus yang kita butuhkan juga ini benang benang jahit warna senada dengan jarum jahitnya terus yang kita pakai juga ini ini magnet dua set ya gunting udah itu aja oke oke guys langkah pertama yang kita lakukan ini belum saya tutup ya nah pertamanya kita yang lakukan adalah kita putar balik ini 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 kita tutup yang bagian ini kita jahit seperti ini kita masukkan jarum di ujung sini kita tarik yang ini satu chain oke terus kita juga masukkan dua benang seperti ini yang di belakang juga kita bikin single crochet oke kita lakukan ini sampai ujung sini nanti nanti setelah itu kita ketemu lagi oke guys sekarang kita mau masang ini inner yang bagian tutupnya kita lakukan seperti ini kita perkirakan mau dimana kira-kira nah ini kenapa kita butuh ini karena untuk pemasangan magnet magnetnya ini kalau gak ada gak ada itunya gak ada ini apa namanya gabusnya dia bisa kayak gak kuat gitu karena ini lemes banget ininya jadi kita perkirakan dulu misalnya kita mau taruh sini ya kita pilih seperti itu nah kita pasang dahulu ininya yang bagian ini kan yang seperti ini yang satunya nah ini yang seperti itu ini yang kita taruh di bawah yang ini kita taruh yang di bagian tutupnya kita taruh seperti ini ya guys di ujung ditembusin aja terus kita tutup ini ada tutupannya udah gitu ini kita ituin saya nutup ini kemarin saya coba pakai tang itu susah banget jadi misalnya saya paluin oke ini nanti kita palu demikian juga kita pasang yang di sebelah satunya ini ini sudah saya pasang seperti ini kita tembuskan ke belakang seperti itu sekarang kalau cara kita menjahit pakai jarum jahit ini itu kita harus selip-selipkan ke dalam-dalamnya seperti ini ya contohnya ini karena apa kalau enggak nanti kelihatan karena kalau yang ini kalau bagian yang abu ini kan warnanya kelihatan beda kalau yang di pink sih enggak apa-apa nah kita selipkan seperti itu ini enggak kelihatan kan nah ini sekarang baru kita jahitkan ke sininya oke cara jahit seperti seperti itu ya ini kan gini ya jadi kita pokoknya kita keluarkan kita jangan sampai kelihatan di abu-abunya situ di benang yang grey ini ya seperti itu kita lakukan terus sampai nempel semuanya ke situ oke ini sudah terpasang nanti ini kita selip-selipkan seperti biasa ini sudah terpasang ya semua udah dari depan pun juga enggak kelihatan kan oke sekarang yang bagian ini bagian bawahnya ini kita apa spon yang kita potong ini spon semua ukurannya itu kita sesuaikan dengan seberapa yang kita mau ya guys kalau punya saya ini tadi yang bagian atas ini sponcenya ukuran size-nya kalau punya saya ya itu tadi sponcenya dari sini sampai sini itu 14 cm dikali 7 tadi kalau yang ini 16,5 kali 18,5 oke ini sekarang kita pasang seperti ini udah udah fix tempatnya nah untuk tau magnet yang disini kita pasang dimana kita tempelkan dulu magnetnya ini ke situ terus kita kira-kira nih nah kita mau tempatkan dimana disitu kira-kira oke kita tempelkan terus itu oke nah sekarang bagian sini kita lubangin seperti apa kita pasang seperti yang tadi ya yang sebelah satu situ nah ini sekarang kita ituin kita pasangin oke ntar yang sebelah satunya sebelah sininya juga sama caranya seperti itu itu ya guys oke guys ini semua sudah kita pasang oke sekarang kita jahit ini yang tadi kita sambung ya bagian bawahnya seperti itu kan nah ini sekarang kita jahit disininya cara menjahitnya sama dengan yang di atas sebelah sini ini kita pasang aja terus kita jahit mulai dari situ oke oh ya untuk bagian bawah ini kalau misalnya ini mau dilipat begitu juga bisa ya nanti kita tinggal jahit aja pakai bisa kita pakai benang benang jahit atau pakai benang kartun big plane juga bisa ya kita jahit gitu kalau misalnya nggak mau ya juga nggak apa-apa sih nggak seberapa kelihatan tapi kalau mau dikasih apa kayak dudukan seperti itu juga seperti gini juga tinggal dijahit aja di ujung sini oke guys ini sudah kelar ya ini sudah terpasang semua seperti itu tinggal ntar kita pasang hiasan-hiasannya oke guys selamat menikmati